Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika buku adalah gudang ilmu dan keinginan membaca buku adalah pintunya maka mengetahui bahasa adalah kunci untuk memasuki gudang tersebut Oleh karena itu meski ada buku dan ingin membaca buku kalau tidak mengerti bahasa dalam buku itu artinya sama seperti termangu di depan pintu gudang gara-gara tak punya kunci Menurut saya dalam langkah awal belajar bahasa asing harus melupakan dulu tata bahasa Namun bukan berarti tata bahasa tidak penting melainkan ditunda sementara untuk dipelajari kemudian Lalu apa yang harus dilakukan lebih dulu tiada lain adalah menghapal kosa kata dan ungkapan Karena tata bahasa itu seumpama alat menyusun sementara kosa kata dan ungkapan adalah hal-hal yang disusunnya Jika belum cukup tersedia elemen-elemen yang akan disusun lantas mau menyusun apa Orang-orang asing lancar berbicara tapi soal tata bahasa mereka pun bisa jadi kurang mengerti Sekali lagi ini tidak berarti tata bahasa tidak penting Karena dengan mengerti tata bahasa artinya jauh lebih sempurna Dulu saat masih sekolah menengah atas Saya sering mengamati kebingungan para siswa ketika berhadapan dengan bahasa asing Bahwa kebanyakan dari mereka termasuk saya terjebak dalam situasi tidak tahu arti kata Lalu jika di lain kali tahu arti kata Kami pun terjebak di situasi berikutnya yakni tidak tahu arti ungkapan Maka dari itu banyak-banyaklah menghapal kata dan ungkapan Terutama yang akan sering digunakan Ungkapan ini maksudnya kalimat-kalimat pendek maupun panjang Tak perlu tahu banyak dulu mengenai tata bahasanya Yang penting hafal dulu kalimatnya serta arti dari kalimat tersebut Selain berbentuk kalimat Ungkapan yang perlu dihapal juga dalam bentuk idiom Kalau boleh berpendapat Ada baiknya di sekolah-sekolah Khususnya dalam pengajaran bahasa asing Supaya mengutamakan pula hafalan kosa kata dan ungkapan ini Ada baiknya apabila dalam proses menambah hafalan Dibuatkan sebuah buku kegiatan menghapal Supaya siswa termotivasi dan lebih giat dalam menghapal Misalnya buku itu berisikan format yang menyatakan hafalan tercapai dalam tempoh harian Dari buku kegiatan menghapal tersebut akan diketahui berapa kata yang berhasil dihapal siswa setiap harinya Mungkin satu atau tiga kata Bagi siswa yang sanggup bisa saja lima bahkan sepuluh kata Dari buku kegiatan menghapal itu pula Akan diketahui kata apa saja yang berhasil dihapal siswa setiap harinya Misalnya kata kerja, kata sifat, kata benda, dan jenis kata lainnya Kemudian buku itu nantinya dapat dijadikan acuan bagi para pengajar bahasa asing Dalam memberikan tes kepada siswa-siswanya Jika hal ini sudah diberlakukan sejak sekolah dasar Dengan satu kata per hari per bahasa asing saja Maka sedikitnya saat lulus sekolah menengah atas Siswa sudah hafal sebanyak 3.000 kata per bahasa asing Bahkan bisa lebih Hal ini pun berlaku juga untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah Dalam bahasa Indonesia misalnya Banyak terdapat bahasa-bahasa intelektual juga sinonim-sinonim yang jarang dimengerti para siswa Padahal cukup sering didengar atau digunakan Dengan hafal lebih banyak kosa kata dan ungkapan Paling tidak bisa menerka-nerka makna sebuah urayan atau pembicaraan Apalagi jika banyak tahu pula tentang tata bahasanya Tentu dalam memahami makna akan jauh lebih sempurna Demikian pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh